Kembali di Perempuan Bicara, terima kasih kita masih membahas modus eksploitasi seksual di lingkungan kerja ya. Ini soal staycation dulu, quote unquote, kayak mengajak jalan, mengajak makan begitu ya. Baru perpanjangan kontrak didapatkan kemudian oleh karyawan atau pekerja outsource. Saya mau ke Mbak Andi dulu. Mbak Andi, tadi sudah dengarkan ya, baru satu bagian kecil lah mungkin apa yang dialami oleh Mbak Ade. Silahkan, apa yang dilihat dari kasus ini? Pertama-tama kita perlu mungkin ya sama-sama membedah apa itu eksploitasi seksual. Ini satu terminologi yang ada di beberapa undang-undang, tetapi saya ingin menggunakan yang baru saja disahkan yaitu undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Jadi ini adalah sebuah tindakan secara gampangnya ya. Ada orang yang lebih kuat berkuasa dibandingkan orang lain dan kemudian dia menggunakan kekuasaannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Baik bagi dirinya ataupun orang lain dan keuntungan itu bersifat seksual. Konotasinya seksual. Nah ini model-model yang sebetulnya bisa kita lihat kalau ingat sebelum kasus quote-unquote staycation, yang sebenarnya kata staycation dulunya netral saja ya. Artinya berlibur lah gitu basically. Nah kalau dulu banyak yang kasus eksploitasi seksual ini misalnya sudah pacaran, tentunya yang laki-lakinya merasa lebih berkuasa. Terutama jika perempuannya ini sendiri juga sangat takut ditinggalkan ataupun sangat ingin untuk dinikahi. Jadi kemudian dijanjikan saya pasti menikahi kamu deh. Nah ternyata kemudian setelah melakukan hubungan seksual ditinggal begitu saja. Atau juga kasus misalnya yang sempat membludak itu di lembaga pendidikan. Jadi misalnya karena dia mahasiswa kan nilainya lulus enggaknya itu sangat tergantung pada dosennya. Nggak mesti bilang macam-macam semua mahasiswa tentunya akan paham bahwa masa depannya itu tergantung bagaimana dia berelasi dengan dosennya. Dan karena itu kita mendengar misalnya kasus-kasus di mana ada yang minta dicium lah, ada yang dipeluk lah dan lain-lain. Itu yang sempat menjadi masalah besar yang juga mendorong lahirnya undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Nah kasus lain yang juga memang sebetulnya secara sumir pernah kita dengarkan dan tapi belum pernah ada yang betul-betul maju untuk melaporkan kasusnya. Itu justru dihadapi oleh perempuan-perempuan yang bekerja di sektor-sektor yang memungkinkan mereka mengalami ketimpangan kuasa yang begitu besarnya. Misalnya mereka ini statusnya kontrakan. Jadi dari waktu ke waktu harus memperpanjang kontraknya itu. Jadi dia harus bagaimana menafigasi dirinya agar dia dekat ataupun dia seolah-olah tidak bisa menolak dari orang yang memiliki kuasa untuk menentukan apakah kontraknya itu akan diperpanjang atau tidak diperpanjang. Terutama ketika isu seksual ini dibalut begitu gampangnya menjadi isu suka sama suka. Kalau sudah terjadi satu kali dua kali gitu. Bayangkan kalau tadi. Sering sekali itu ya. Jadi misalnya kalau kita balik ya ke kisahnya Mbak Ade saya sih mengucapkan apresiasi ya karena berani untuk menyatakan apa yang dialami. Tapi kalau misalnya pernah jalan orang mulai makin curiga. Jangan-jangan senang kali gitu. Atau jangan-jangan ini cuma bersuara karena udah gak pernah lagi diajak gitu ya misalnya. Jadi stigma kepada perempuan itu begitu besarnya dan seringkali menjadi penghalang terutama bagi perempuan yang mengalami eksploitas seksual itu untuk ke depan dan menyuarakan apa yang dia alami. Apalagi kalau sempat memang hubungan seksual itu terjadi itu makin akan lebih berat lagi kalau dia bilang jangan-jangan memang suka aja tapi kan kamu dapat untung gitu ya. Jadi inilah kerentanan yang dipahami betul oleh para perumus kebijakan di dalam undang-undang TPKS sehingga di dalam undang-undang itu juga disebutkan ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara agar perempuan korban dalam hal ini terutama eksploitas seksual kebanyakan yang mengadu ke Komdas perempuan tentunya perempuan ya. Agar korban itu bisa mendapatkan pelindungan untuk dia bisa betul-betul memproses mendapatkan keadilan dan pemulihan. Oke Mbak Adi masih banyak pertanyaan kepada Mbak Adi tapi saya mau tambahkan lagi cerita dari Mbak Ade nih sebelum kita ke Pak Wamen agar Pak Wamen dapat full information nih dari Mbak Ade. Mbak Ade jadi setelah kejadian itu ada juga kemudian yang paling puncaknya adalah ketika Anda dikejar-kejar untuk memberikan lokasi kos Anda. Oke apa yang terjadi? Ya disitu dia tuh coba buat telpon-telpon terus ya telponnya tuh sebelum telpon emang udah ada bicara di tempat kerja kayak nanti share log ya saya mau jemput katanya gitu. Nah terus saya bilang ya kosan saya disitu kata saya cuman gak pakai alamat. Berberapa lokasi? Iya terus udah saya sampai kosan dia telponin terus tuh minta di share log kayaknya terus di chat situ share log dong katanya gitu kan share log minta share log. Nah saya gak share log saya diemin ya kalau saya diemin saya juga takut kan takut disamperin juga beneran gitu terus pas disitu tiba-tiba dia fotoin hotel di depan hotel. Bahwa saya juga kan takut kan ya gitu takut ya ngapain gitu foto di depan hotel gitu. Foto di depan hotel dengan caption apa di teksnya? Pie gitu. Pie itu maksudnya bagaimana tanda tanya itu bahasa Jawa ya pie tanda tanya gitu. Iya. Tapi Anda gak jawab? Gak jawab. Itu yang membuat insting Anda semakin yakin? Iya yakin kayak. Iya. 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 Terima kasih.